Balik lagi di James Channel Nek apa kabar teman-teman gitu dong Apa kabar teman-teman Semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya Dan sorry nih kalau kita agak-agak noise sedikit ya Ya kan Lo ngapain tuh? Mulain 2 ribu Emang kenapa nih? Kok udah 2 ribu? Soalnya kan kita subscriber udah 2 ribu Gila gila Itu gimmick aja sebenernya Udah disiapin dari tadi Tapi terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan sudah menonton Dan sudah like dan komen juga Dan sudah mendukung kita nih sampai 2 ribu ini Iya Dan kalau bisa iklannya jangan skip lah ya Biar cepet lah kita Oke langsung aja masuk kita ke konten nih Jadi Cing Beberapa hari yang lalu nih kita kan cepet konten tuh Iya Gak marah tapi gue lupa lagi Membran 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 ya? Terus ada yang komen tuh yang di membran lu itu tuh Yang masang ya kalau gak salah Masang? Kalau gak salah ya Masang-masang membran itu ada yang komen Dari Ini gue ada nih Ini aneh Marcel 116 Cing Itu mesinnya udah diapain aja Spill spek dong siapa tau menginspirasi Gue buat upgrade hahaha XD Waduh XD Waduh XD Waduh XD Waduh XD Senyum matanya ini merem Iya matanya X Matanya X Hahaha Jadi dia nanya Tentang Spek motor lu ini nih Katanya Buat menginspirasi dia Yang jadi masalah sebenernya bukan pertanyaannya Tapi kenapa mesinnya ini? Hahaha Iya kan yang kalian X tuh ada Hahaha Iya kan Ada ada Tapi ini Tapi mungkin seleranya beda-beda Iya kembali lagi Jadi Karena ini bukan motor gue Dan Ini motor lu Coba dong Kasih lah Apa Spill speknya Karena udah lumayan banyak ya Yang nanya Lumayan banyak yang nanya Carbonnya apa Mesinnya apa Membrannya Membrannya apa Gitu Ada beberapa orang yang bertanya Tapi admin gak menjawab Hahaha Sebenernya Mereka nanya Tapi Kenapa mereka nanya Karena mereka bingung Kok motor begini sih Hahaha Hahaha Nah jadi Langsung aja nih Konten kali ini kita gak ngebahas Apapun Maksudnya gak bahas tentang Bongkar-bongkar dan Tip and trick Tapi kita akan Spill Spek motornya L Itu apa aja Jadi langsung aja nih Cing Langsung aja ya Jadi yang pertama kali gue ganti Itu adalah Yang keliatan aja dulu ya Ya yang keliatan Itu karbu 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 Gue pake PWK 28 CPO CPO Maksudnya Meraknya Meraknya CPO Itu harganya 280 Wah Murah kan Ya lumayan lah Karena gue gak sanggup Beli yang ori-ori Kayak kain-kain ori Atau Scarlett Tapi itu karbonya doang? Karbonya doang 150 ribu Berarti gak main Teg membran itu belum? Belum Terus lanjut yang Lihat lagi gue ada filternya Ini temen-temen Ini 30 ribu Hahaha Tapi gede Gede Karena kan 28 Karbonya Oh gitu Jadi ini yang gede Jadi gue pake Filter Yang 30 ribu Terus sama Ini nih Temen-temen Menurut gue wajib sih Gak harus pake PSP diri atau apa Nih Namanya apa sih? Filter bensin Ini 15 ribu Fungsinya buat apa? Nyaring bensin Nyaring bensin Jadi lo double penyaringan Dari dalem lo disaring Pas mau kesini Juga disaring Jadi gak langsung turun ya? Gak langsung Iya Maksudnya gak langsung turun jatoh Pas itu kan? Gak Jadi disaring dulu Jadi double penetration Hahaha Pasut lo apa itu? Hahaha Pasutnya double penyaringan Yang minyak goreng ya? Iya Double penyaringan Terus terus Lanjut Terus Ya Di upgrade Hahaha Tadi katanya bridging Pake coil gue jing Cuman lupa deh Ini coilnya Biar gue njelasin Ini tutup gas Tutup gas 5 kg ya? Ya Yang mumpin Hahaha Hahaha Coilnya Jadi gue Karena penghapean gue besar banget Ben Jadi itu Kebakar itunya Nanglong Nanglongnya Jadi patah Dan gue belum sempet beli Jadi gue pake Tapi ini malah kebakar ya? Ini malah kebakar ya? Ini malah kebakar ya? Kayaknya cocokan ya? Tidakkan ini aja udah Tuh jadi buat Marcel Kalo motor bukati pake ginian ya? Jadi gak ngebakar Hahaha Ini Marcelnya Ini menambah performance Mas Marcel Lanjut Terus Ini gue pake Intek itu Intek susun Bet Kan intek itu ada dua Ada intek kodok Sama intek susun Bedanya itu apa? Bedanya itu kalo kodok kayak kodok Kalo susun disusun Oh iya sih Kenapa gak ketama Maksudnya fungsinya lah Maksudnya perbedaan dari Perbedaannya Cuman ketinggiannya doang Kalo susun lebih tinggi? Susun lebih pendek Kalo kodok lebih tinggi Iya Oh iya sih Sorry gue nanya Tadi kan kelewat Tadi kan karbulu tuh 28 ya? Iya Nah kalo untuk ukuran karbulu jepang sendiri Buat PS4 tuh Ada ukuran berapa sih? Selain 28 gitu Ada 26 28 30 Biasanya tuh? Iya Yang paling sering dipake tuh 26 sama 28 26 sama 28 Jadi lu waktu itu sempet pake yang 26 ya? Sempet pake tapi kurang enak Kenapa tuh? Gue juga gak tau Itu mekanik kayaknya Maksudnya kurang lari apa gimana gitu? Malah berbet Oh malah berbet Mas pake ini baru? Baru mendingan Oh Terus lanjut Jadi gue pakein teksusun temen-temen Terus di teksusunin nih Dalamnya itu membran RXZ Nah kalo misalnya kalian penasaran Atau kalian pengen tau Langsung aja cek videonya Kita udah pernah bahas waktu itu Ya Tuh gue pake membran RXZ Karbon Lagi Sebelumnya? Sebelumnya Erreking Yang ditiup gak bunyi Hahaha Benar sekali Lanjut Lanjut Setelah itu Semuanya nih Spek dari karbon Udah gue jelasin Kita turun ke blok Hmm Blok ini Gue lubang 5 Temen-temen Eh blok lubang 5 Blok 3 Oh lubang 3 Blok lubang 3 Sayarnya 5M Bloknya itu Apa tuh? Maksudnya Apakah Pake aftermarket Atau yang biasa aja? Bloknya biasa Malah lokal Oh lokal Lohong salah Punya apa? Bajai? Gue gatau merknya Obecahi Cua 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 Kayaknya cokin Taiwan 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 Ya Taiwan Kayak tau yang Gue gatau merknya kayaknya Merknya gak familiar Jadi gue beli ini motor Bloknya udah kayak gitu Oh jadi justru Belom lu ganti bloknya? Belom gua ganti Masih bawaan motor pertama kali beli Masih pertama Dan pertama kali ini gue Gue beli ini Sayarnya masih 2M Akhirnya gue upgrade Jadi sekarang 5M Dengan di tuner sedikit Di bagian In outnya Oh in out Bloknya? Bloknya Linear Lubang-lubang linearnya itu Digedein sedikit Sama di lubang pembuangannya Exosnya itu di tuner juga Oh Dan gue tunernya itu Di Kirana Scoot Oh iya Waktu itu kita pernah bahas juga ya Pernah juga Pengapian ya Ya Terus Untuk di have Itu gue papras Temen-temen disisain 0,5 Kalau gak salah ya Ya Disisain setengah mili Ya disisain setengah mili Temen-temen Jadi gue papras Disisain setengah mili Tujuannya itu Biar kompresinya lebih padat Oh gitu Jadi bawahnya lebih dapet Jadi bawahnya lebih dapet Hmm Berarti kalo papras itu sebenernya ada resikonya gak sih Cing? Resikonya itu sebenernya mesin lo cepet panas dan mudah ngejin Ya karena jaraknya jadi lebih pendek kan? Jaraknya lebih dekat Jadi Dan sering Kalo Kalo derat Kalo derat lo gak kuat Kalo derat lo gak kuat Derat yang 4 baut itu Itu bisa Head lo bisa sering bocor Oh gitu Anginnya jadi keluar ya Anginnya jadi keluar Jadi gak ada kompresinya gitu Jadi Pssst 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 Jadi disini Jadi itu Beth Lobang Apa Lobang 3 Di tuner Blocknya 5 5M 5M naik Dan headnya di papras Desain 0,5 setengah mili Terus lanjut Cing Lanjut ke pengapian Nah ini pengapiannya Pengapiannya gue upgrade menjadi CDA temen temen Tadinya ini motor ini harusnya platina Gue upgrade pakai CDA Dan CDA nya ini US patent Ininya? Ya Kipasnya Tapi Rotornya ini gak worry Oh Rotornya pake apa? Rotornya pake Punya XL juga Cuman gak worry aja Kalo yang worry itu Ada wafernya temen temen Di dalamnya Bautnya Oh iya Cukup gitu ya Ya kayak wafer gitu Terus ini Gue beli emang udah begini nih ya Lobang platina nih Gue gak tau apa dulu ini magnet dipake buat platina atau gimana Gak tau Aslinya US patent tuh sebenernya MCDI Iya kan Biasanya US patent MCDI Cuman kayaknya waktu itu Ini punya bekas punya ekstrim kali Dia gak mau MCDI Bisa jadi Bisa jadi Tapi ini bisa dibolongin ya Cing? Iya dibolongin sama dia Kok dibolongin ya? Dibolongin Oh ya gak rata sih ini Dibolongin Dicuner Lanjut Oh iya Untuk pengapian tadi Pake US patent Terus sama untuk Spoolnya Gue juga pake kirana dari kirana skrut 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 Kirana skrut Nah tuh gue pake spoolnya gulungan temen-temen Berarti ini ya Apa namanya Custom Custom Bukan asli Bukan asli Bukan dari dan motor Tapi sempet pernah gak? Pake Pake dari dan motor Belum pernah Belum pernah Belum pernah Atau pake dan teman-teman Oh iya Minjem ya Minjem ya Dan lain sebagainya Iya Lanjut terus ke CDI Bet Nah iya tuh CDI nya tuh apa tuh Cing tuh CDI nya kemarin gue pake TIC Cuman kayaknya TIC gue lagi error Terus gue ganti Pake Vivo sekarang Oh Vivo Atau lagi apa merknya? MLM Emang ada Ada Apa yang mana? Oh iya bener Vivo 2 gak? Berarti 2 ya? Yang paling sering gak? Hah? Grain Grain ya Pake CD Grain Gue pernah juga tuh pake CD Grain Grain pernah? Pernah Gue udah mencoba berbagai macam CDI Cuman paling nyaman emang tetap TIC Ini TIC berarti? Enggak Baru buat kemarin gue ganti itu Dia bilang katanya paling nyaman TIC Tapi pas gue tuh ini TIC bukan Gimana sih? Enggak TIC gue lagi error Oh ini jadi pake Vivo Kalo ada rezeki lagi gue pengen beli TIC Oh gitu Terus lanjut Apa nih? Kenalpot? 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 Gue pake Kenalpot standar DGM temen-temen Dari Danmotor ya Gue beli waktu itu masih 4,5 Gatau sekarang lagi berapa Kenapa Kenapa gue gak pake racing Bet Terlalu busy Berisik? Iya kan pernah waktu itu Pernah gue waktu itu pake racing Oh iya ada ganti spool Eh ganti Ganti Gaspool Iya itu Gue kurang suka sama yang berisik Soalnya kalo kalian gak tau itu abis ganti itu Dilemparin panci sama tetangga Berisik Eh tapi Cing gue mau nanya dulu Cing Sebelum lo lanjut Tadi kan lo mau jelasin tentang Intex Season nih Eh apa ya Carbo diri Mungkin beberapa temen kita Atau temen-temen yang nonton Kayak masih belum tau atau kurang paham gitu Masih banyak yang nanya juga Nah daripada nanya lagi kan Ini kan dulu belah sini Ini kan Gue ganti karbo diri kan berarti Ya Nah karbo diri Kalo lo ganti karbo diri ini Apa harus Iniin Apa tuh Isepan Atau ada isepan juga bisa pake ini Ya Tuh gimana Cing Sebenernya ada dua opsi Bet Hmm Lo mau dijebolin boleh Dan lo gak mau jebolin juga gak apa-apa Dan gue adalah yang gak dijebolin Iya Karena ada dua fungsi juga Kalo dijebolin Motor lo makin kenceng Oh gitu Karena gak ada hambatan Oh iya iya Ya kan Istilahnya kayak lo buka kran full aja Langsung itu lah Nah gue gak dijebolin Karena gue mau ngincar iritnya Hmm Jadi dia ada hambatan Jadi dia agak sedikit irit lah Dibanding pake yang normal gitu Yang Orion Ya Dibandingin yang Orion Dia lebih jauh lebih normal Tuh Dan Gue ada yang kelupaan bed Ini koil Oh iya koil lah Nanti di footage Ini koilnya tuh gue pake RM Jowo Harganya Rp 50.000 tapi apinya lumayan Apinya biru gak? Biru Kayak si siapa suka Itu mana? Azul lah Azul lah gak suka Udah gak lucu salah lagi Lanjut lanjut Tau banget ya Suko Apa jadi apa atar sih? Ini koilnya gue pake RM Jowo Acepe Itu harganya mau Rp 10.000 doang temen-temen Tapi apinya bisa ngalahin TK Katanya Belinya di mana cing? Belinya di toko oran Oh toko oran Iya Orangnya online shop banget Kopling Kopling gue pake kopling gede Tapi kopling Excel Untuk gear setnya itu masih bone sprint Dan udah itu doang temen-temen Udah 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 Gimana? Gimana ya.. Untuk performance yang gue rasain Selama ini Udah Udah Kalo gue Waktu itu pernah coba Kan gue mau Apa Mau konten kan Ya Di Pasar Minggu tuh Gua nyobain Enak banget motornya Cuma setengah lari-lari Jadi selain enak Ini motor mendekatkan diri dengan Tuhan Ngeri Ngeri anjir Jadi mungkin gitu aja Ya, spek mesinnya tadi si El, buat tadi Marcel yang nanya, ada teman-teman yang udah nanya, itu tadi udah jelasin ya sedikit Sebenernya mesin ini mesin standar, sekali lagi ini mesin standar, maksudnya gak dimacam-macamin lah, ini kipasnya gak pake, apa, bayang aftermarket, terus isipannya juga masih ada gitu, masih normal Jadi ini cuma ganti, ya biar lebih enak aja ya, lebih enak aja ya, karena motor harian kan, gak mungkin dong pajangan kayak gini Nah, gak mungkin Jadi buat Marcel, thank you udah nanya, dan semoga video ini bisa menjawab, dan buat teman-teman juga, kalau misalnya ada yang mau nanya lagi tinggal klik aja Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di subscribe Dan selalu dukung anak-anak yang kreatif seperti kita, dan tunggu dulu teman-teman sebelum lo matiin video ini Jadi, kalau lo pengen tau ini top motor berapa, lo komen di bawah, nanti kita bikin motovlognya Oh iya bener Top speednya, iya kan? Iya, iya, karena gue kemarin gak ikut tuh Iya, iya, lo sibuk ya? Parah, itu lo, gak, ah udah lah Udah, jadi ngobrol orang udah nutup Jadi beli gue cabut, gue El Cabut Sampai bertemu di konten kita selanjutnya, bye-bye Bye 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 Bye